Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuannya agar sedikit mempermudah proses backwash atau membersihkan media pasir malang yang saya gunakan Jadi nanti pada saat backwash itu tidak perlu bongkar pasang aerator yang diatas Oke sahabatku Ini filter air smurbur Yang kondisinya sudah kusam itu drumnya Karatnya Pendapannya nempel semua di bagian-bagian dari filter ini Di drum, pipa Semua Timbul kerak Warna kuning Kalau orang Jawa bilang Tayeng Nah ini Ini yang lama Itu Kalau mungkin di video saya lainnya itu Aeratornya hanya cukup sebatas ini Jadi pendek Di atasnya tutup drum Nah ini saya tinggikan Saya sambung pipanya Sambung pipanya Kemudian Ini ada tutup ember ini Itu tujuannya hanya Agar tidak Apa ya Ngiprat Cipratan air Penahan cipratan air Percikan air Nah itu Fungsinya Ember yang saya potong itu Hanya untuk menahan Percikan air Karena kalau Percikannya itu Apa Berjatuhan ke bawah Di bawah ini ada torrent Otomatis nanti torrentnya akan Menguning Bercak-bercak kuning seperti ini Nah ini kebetulan saya Posisinya berada di Atas Atas drum Tinggi sekitar 2 meter Posisi filternya Oke Kita akan Sambungkan Atau pisahkan Aerator ini Yang lama Kita ganti Dengan Aerator yang baru Sistem Venturi Tray bertingkat Oke Sahabatku Videonya Kita lanjutkan Aerator Yang Awalnya Ada di atas Filter drum Sudah Kita Lepas Ini dia Yang lama Lalu Kita ganti Dengan Aerator Tray Bertingkat Sistem Venturi Sudah kita Sambungkan Nah sebelum saya Naik ke atas Kita lihat dulu Air Sumur Ber Bagaimana Kondisinya setelah Difilter Apakah Masih mengandung Jat besi Atau Jat mangan Atau yang lain Kita lihat Itu Pipa Yang keluar dari Filter Ini jalur Pipa Setelah Air Setelah Dipilter Nah ini Turun Kebawah Kita lihat Kondisinya Setelah melewati Penyaringan Proses Proses Filtrasi Dan Proses Oksidasi Dan Filtrasi Kita lihat ya Nanti Jika Masih mengandung Kader besi Atau Jat mangan Akan berubah warna Menjadi hitam Tuh Menjadi Warna Coklat Muda Bahkan Oren Yang cukup Cerah Seperti ini Ini Bau Pada air pun Sudah hilang Tidak ada lagi Oke Sekarang Kita Lihat Kondisi Awal Atau kita Naik ke atas Lihat lebih dekat Sambungan Pipanya Mungkin Kalau tampak Agak ruwet ya Abekan Saja Instalasi Pipanya Saya naik ke atas Videonya Kita tutup dulu Nanti kita Sambung lagi Oke Sahabatku Sekarang Saya sudah Berada di Atas Di tempat Filter Ataupun Airator Nah ini Jadi ini Air dari sumur Itu mesin Pompanya Nah ini 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 air Dari Sumur Pakai mesin Pompanya Turun Melewati Airator Venturi Tre Bertingkat Air jatuh 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 Nah kemudian Menuju Media Filter Pasir Malang Nah ini Pasir Pasir Malang Ini ruang Saya agak Sempit ya Jadi tidak bisa Leluasa Mengambil gambar Atau merekam video ini Merekam gambar Oke Kita lihat Kondisi air Awal Kita Tambahkan Teh Tuh Sahabatku Berubah Seketika Berubah Menjadi Hitam Pekat Nah Seperti ini Ini Menandakan Air sumur Ini Mengandung Jat besi Ataupun Jat mangan Yang cukup Tinggi Karena Seketika Menjadi Hitam Kalau Dibandingkan Dengan Yang sudah Disaring Tentunya Jauh Berbeda Nah Seperti ini Ya Sahabatku Jadi Nanti Ketika Apa Namanya Mencuci Media Pasir Dengan Saya pisahkan Gini Lebih Mudah Jadi Tidak Perlu Saya harus Ngelepas Tadi Airator Yang Lama Nah Ini Kalau Dengan Kondisinya Sekarang Tinggal Buka Tutup Run Tutup Brum Ini Media Disuci Nah Seperti itu Sahabatku Oke Selamatku Semua Dimanapun Anda Berada Jepikan Tadi Video Dari Saya Itu Saya Telah Menunjukkan Hasil Air Setelah Difilter Atau Disaring Melewati Dua Proses Proses Yang Pertama Adalah Oksidasi Yang Kedua Adalah Filtrasi Itu Tampak Airator Venturi Trey Bertingkat Yang Baru Saya Buat Dan Sekarang Sudah Saya Sambungkan Filter Brum Hasilnya Cukup Memuaskan Bagi Saya Setelah Ditambah Air Teh Yang Awalnya Berubah Menjadi Hitam Setelah Dipilter Tetap Warna Teh Bahkan Teh Cukup Cerah Warnanya Mudah Mudah Video Dari Sani Dapat Menambah Informasi Dan Bermanfaat Bagi Sahabatku Semua Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Ketemu Di Video Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh